Pemisah untuk meningkatkan kepedulian kepada lingkungan komunitas Zero Waste di Kabupaten Cianjur mengajak puluhan anak untuk bermain sambil belajar ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Saya mengajak anak-anak untuk peduli sampah, juga untuk mengedukasi, memilih dan juga memanfaatkan sampah. Anak-anak paling senang diajak bermain ke tempat wisata ataupun wahana permainan. Tapi lain halnya dengan puluhan anak di Kabupaten Cianjur yang memilih bermain ke tempat pembuangan sampah atau TPA. Didampingi orang tua dan petugas dinas lingkungan hidup, anak-anak yang tergabung dalam komunitas Zero Waste Cianjur ini berkunjung ke TPA Pasir Sembung. Anak-anak sangat antusias melihat langsung kondisi gunungan sampah serta alur pengolahan sampah di TPA ini. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk menanamkan kepedulian anak tentang lingkungan terutama penanganan sampah. Pasalnya penanganan sampah yang tidak tepat bisa berdampak buruk terhadap kebersihan lingkungan, timbulnya penyakit hingga terjadinya banjir. Volume sampah yang terus meningkat membuat gunungan sampah di tempat pembuangan sampah akhir terus menumpu. Dengan kesadaran serta kepedulian masyarakat kepada sampah, diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dihasilkan khususnya dari pemukiman. Melihat gunung sampah. Banyak nggak sih? Saya akan menurut saya untuk memanfaatkan sampah. Di rumah ya? Banyak biasanya di rumah? Lihat apa tadi? Lihat sampah organik, non-organik, dan B3. Banyak nggak sih? Banyak. Mau mengurangi lagi nggak sampah? Mengurangi. Tidak hanya melihat alur pengolahan sampah, pada kesempatan ini anak-anak juga diajarkan untuk mengurangi produksi sampah plastik, yakni dengan budaya tumbler atau membawa botol minumnya sendiri. Selanjutnya anak diajak untuk belajar mendaur ulang sampah, seperti memanfaatkan limbah diapers atau popok bayi sekali pakai menjadi kerajinan pot. Agar lebih menarik, pot berbahan limbah diapers ini diwarnai anak-anak sesuai dengan warna kesukaan mereka. Jadi kali ini saya mengajak anak-anak Kabupaten Cianjur, otak masya yang agak sedikit anti mainstream ya, biasanya ke tempat-tempat yang indah, nyaman, di TPA Pasir Semung juga tidak kalah indah dan nyaman sebenarnya, karena di bagian depan juga ada halaman-halaman hijau yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Jadi anak-anak saya juga ajak ke tempat gunung sampahnya, di edukasi langsung ya, soapnya dimunculin bahwa ini loh kenapa kita mengkampanyekan untuk memilah sampah, terus mendaur ulang sampah dan sebagainya. Nah penanaman sedak dini ini yang saya lakukan untuk mempersiapkan generasi ke depan itu adalah generasi-generasi yang mereka ke depannya akan perlu dengan sampah. Dengan mengurangi volume sampah, diharapkan lingkungan masyarakat semakin bersih dan sehat, serta terhindar dari bencana banjir akibat penumpukan sampah tidak pada tempatnya.